selamat menikmati sesuahriati malam ini aku gabut banget sebenernya aku lapar karena aku sehari ini baru makan satu kali gak tau kenapa lagi gak semangat makan tapi aku lagi males banget makan nasi jadi aku niat bikin konten ini mau masak bikin onion ring yuk kita langsung aja ke dapur pake bumbu-bumbu yang ada aja pokoknya gak usah lama-lama kita langsung aja ke dapur cus ini kita tali aja ya temen-temen oke ini aku siapin bahan-bahannya temen-temen ini ada tepung sasa serbaguna yang buat ayam aku pake yang praktis aja soalnya tepung terigunya aku belum beli aku siapin wadah juga dan ini bahan utamanya kita pake satu bahan aja aku gak pake telur karena telur aku habis aku lupa banget mau beli telur habis guys mohon maaf aku tuh sebenernya suka banget masak tapi kadang tuh kayak males-males gimana gitu ini udah aku kupas sekarang aku mau cuci dulu sebelum kita potong-potong sekarang mari kita potong-potong potonginya sesuai sama yang kalian mau aja sesuai selera BTW ini aduh pisaunya jelek banget pisaunya gak tajem aku gak punya pisau tajem deh perasaan hmm tuh begini menyong-menyong nah kalo udah kayak gini tinggal di pisahin tuh perhelai-helai kayak gini jadinya kan dia bulat tapi maaf banget ini potongannya gak jelas tolong dong beli pisau yang tajem dimana aku punya pisau banyak banget gak ada yang tajem sama sekali ya ini kayak gini potong kita pisahin dulu kita bakal taro ini ini aku taro tepung keringnya sini secukupnya aja terus aku bikin adonan basahnya pake tepung yang sama tapi nanti dikasih air sebenernya yang lebih enak lagi kalo misalkan pake telur ya temen-temen tapi aku gak ada telur gak lama lah nah ini udah aku kasih air kayak gini temen-temen adonan basahnya lupa belum nyariin kompor ya Allah mana kompornya lama panasnya namanya kompor listrik terus dinyalain tunggu sampe dia panas kita bikin dulu ini kita celup-celupin aja kayak gini nih temen-temen kita celup habis itu celup kesini diawur-awur nah habis itu nanti digoreng semuanya di kayak gituin ya oke sambil nunggu minyaknya panas ya karena ini pake kompor listrik tuh lama banget ya panasnya ini setengahnya aku pake tepung yang tadi yang ini terus selanjutnya yang setengahnya lagi ini aku bakal pakein tepung panir atau tepung roti kayak gini nih temen-temen dan nanti kita bakal betel lebih crispy yang mana gitu yang pake tepung biasa atau kita campurin pake tepung panir kita bakal betelin lebih kriuk yang mana lebih crispy yang mana ini bikinnya bener-bener simple banget ya temen-temen nah kayaknya tinggal di nah tinggal di puter-puter gini aja sudah tercampur rata oke oke ini minyaknya udah panas temen-temen tadi aku coba celupin satu bawang nih tapi aku gak tau ya kalau aku ngegoreng di pan ini itu berbusa aku gak tau kenapa kenapa ya temen-temen ada yang tau gak langsung aja kita goreng-goreng tuh ini tuh nanti busanya banyak banget aku gak tau kenapa apakah ada yang salah tuh kayak gini jadi tenggel aku gak tau dia udah udah apa namanya udah kering atau belum tuh mana keliatan kalau ngegoreng kayak gini kenapa sih temen-temen bantu jawab dong sumpah ini awam banget aku oke ini udah aku angkat temen-temen dan ih aku gak tau ini bakal crispy atau enggak kalau penggorengannya aja kayak gini aku gak tau lah aku gak tau karena pannya atau gak tau karena apanya kok bisa gitu sampai apa tuh namanya tuh berbusa kayak gitu atau karena ini spatula-nya tapi aku nggoreng apapun berbusa mulu gak tau nih ya liat nanti tuh pasti dia berbusa aduh jangan berbusa dia please gak keliatan jadinya udah matang atau belum tuh udah mulai tuh dia berbusa tuh sambil nunggu dia digoreng kita bersihin dulu tadi tempat-tempatnya liat liat berbusannya sampe kayak gitu dan ini hasil digoreng yang pertama ini ternyata belum kering dong ih kesel banget deh kenapa sih ini yang salah pannya atau apunya yang kurang pandai atau api nih gak kering langsung gak suka sambil nunggu itunya matang kita langsung cuci peralatan yang kotor aja biar gak mager biar gak numpuk gitu jadi kalau kalau kata mamaku mah kalau jadi cewek tuh harus pintar-pintar gitu kalau lagi masak sambil nunggu matang kita cuci piring biar dapurnya bersih oke ini udah mateng temen-temen ya ini yang tadi cuma pake tepung aja sama ini yang pake tepung panir ini kayaknya lebih crispy banget sih dibanding yang ini oke temen-temen bismillahirrahmanirrahim kita cobain dari yang pake tepung aja doang ya ini pake tepung biasa tadi kita cocok di sausnya bismillahirrahmanirrahim untuk rasanya enak cuman crispy-nya kurang banget asli crispy-nya kurang oke yang ini udah sekarang kita yang pake tepung panir atau tepung roti ini sih keliatannya lebih crispy ya langsung aja kita cocok ke sausnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ternyata yang ini crispy banget betanya emang maaf kalo misalkan aku makan tuh gigitnya di depan karena dua-duanya busi aku udah bolong gigi belakang bismillahirrahmanirrahim hmm cocol hmm kayaknya aku bakal menghabiskan yang tepung panir ini karena ini bener-bener crispy banget dan enak also rasanya sih sama cuma yang ini lebih enak karena lebih kerenyes banget dan aduh enak banget ya pokoknya hmm 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 cocok hmm hmm cocok lagi hmm 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 ini tinggal satu nih berarti aku saranin kalian kalo mau bikin onion ring langsung aja pake tepung panir karena lebih mantap lebih kriuk tapi kalo misalnya pake tepung kalian racik aja ya mending ya pake tepung terigu terus terkasih bumbu-bumbu yang seharusnya kasih baking powder juga atau baking soda biar lebih krenyes gitu tapi selalu saran aku biar mau pake ribet gak pake susah-susah hmm dulu maaf temen-temen pake ini aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kula kenyang ngemilk kayak gian kayak ngemilk kayak ginian tanpa nasi pun udah kenyang temen-temen dan ini masih ada banyak yang tadi yang pake tepung tapi ini masih enak sih sebenernya cuman gak terlalu crispy aduh jatuh cuman gak terlalu crispy gitu tapi lumayan sih dengerin ya oke udah segitu aja semoga kegabutan aku malam ini bermanfaat buat kalian semua kalian bisa coba resep ini terus kalian juga bisa post di instastory multi tag aku aku nanti bakal ripost aku udah kenyang alhamdulillah ini buat nanti aja kalau misalkan aku pengen ngemil-ngemil lagi oke segitu aja video hari ini jangan lupa bersyukur dan tetap jadi pribadi yang sebenarnya bye bye